Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih, Renungan pada pagi hari ini diambil dari kita Yesaya pasal 64 ayat 6 Dengan tema kenajisan dan kain kotor Yesaya pasal 64 ayat 6 Sebab beginilah firman Allah Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor Kami sekalian menjadi layu seperti daun Dan kami lenyap oleh kejahatan Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pada pagi hari ini tentang kenajisan Kesalahan seperti kain kotor Dan seperti daun yang dilenyapkan oleh angin karena melakukan kejahatan Kenajisan adalah sebuah kekejian di mata Tuhan Atau juga sesuatu yang kotor dan cemar Tertulis di Markus pasal 7 ayat 15 Tentang kenajisan Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Tertulis di ayat 21, 22, dan 23 Injil Markus pasal 7 Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Persinaan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang Saudaraku Ada pemahaman tentang kenajisan Seperti dijilat binatang Menyentuh hal-hal yang kotor Itu tidak menimbulkan kenajisan Ajaran Yesus Yang menegaskan bahwa semua perbuatan yang jahat Itulah yang menajiskan Dengan kata lain Perbuatan jahat yang keluar dari hati orang itu Dan menyebabkan dosa Itulah kenajisan Jadi kita jangan terjebak oleh pemahaman yang keliru Tentang segala sesuatu yang dapat menyesatkan Saudaraku Tentang kesalahan Kami seperti kain kotor Bahwa Yesus Yesaya melihat bangsa Israel dengan hal yang salah Tetapi Tuhan Melihat perbuatan baik yang salah itu Sebagai pakaian tercemar Atau kain kotor Itulah yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan bangsa Israel Mereka bangsa Israel mengaku Oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut Telah merusak kekudusan Allah Sebab dosa-dosa yang mereka lakukan adalah kejijikan yang dibenci Allah Dan seperti nats firman Tuhan Kami sekalian menjadi layu seperti daun Dan kami lenyap oleh kejahatan kami Seperti daun dilenyapkan angin Saudaraku Saudaraku pada pagi hari ini Kita diingatkan untuk meniru Sikap umat Tuhan yang telah sadar akan kepedosaan mereka Dan pelanggaran-pelanggaran mereka Mereka berjanji untuk berpegang teguh kepada Allah Dan setia melakukan hukum-hukumnya Dan memohon selalu supaya Allah menolong mereka Di pagi hari ini Marilah kita selalu merendahkan diri Di depan Allah Karena Allah kita kudus dan mulia Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup penelungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat dan sumber kasih Untuk kita Shalom